Intro Para mahasiswa, tolong mahasiswa yang saya undang dan memenuhi undangan ini cerita berapa ribu kondom kau temukan di Kudung DPR Tragedi 98 masih banyak menyisakan pertanyaan yang menggelayut di hati rakyat para pelaku sejarah tumbangnya Orde Baru itu adalah banyak mengatakan yang menyebut sebagai mahasiswa namun ada juga yang menganggap bahwa mahasiswa cuma menjadi alat dan ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan terhadap kekuasaan ada cerita menarik yang terungkap dibalik gedung DPR yang diduduki mahasiswa saat itu dalam acara para tokoh bicara 1998 Ustadz Haikal Hasan yang pada saat tahun 1998 itu merupakan seorang dosen mengungkap fakta mengejutkan ditemukannya ribuan kondom di gedung DPR waktu itu berikut ini pengakuan Ustadz Haikal Tolong mahasiswa yang saya undang dan memenuhi undangan ini cerita berapa ribu kondom kau temukan di gedung DPR pernyataan Ustadz Haikal Hasan itu juga dibenarkan oleh Linda Jalil yang waktu itu menjadi wartawan senior dan dia menjadi wartawan istana Linda Jalil mengkonfirmasi kebenaran pernyataan Ustadz Haikal itu Linda Jalil yang menyayangkan perilaku mahasiswa saat itu tanpa mengurangi rasa hormat kepada mahasiswa yang saat itu sedang berjuang menduduki gedung DPR Linda juga mengungkapkan hal yang tidak senonoh yang dilakukan oleh mahasiswa di gedung DPR dengan adanya ditemukan ribuan kondom itu mengurangi rasa hormat saya ya kepada para mahasiswa ketika itu mereka mengatakan berjuang kepada orang tuanya tetapi mereka di dalam ruangan DPR juga melakukan hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya selamat menikmati